Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di BolaTV, Bolanya Anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. Liga 2 dihentikan, PSMS lakoni laga uji coba melawan Arrasid FC. PSMS Medan melakoni laga uji coba pasca semua liga dihentikan setelah tragedi kanjuruhan. Kali ini Ayam Kinantan tanding dengan Arrasid FC, PSMS menang 3-1 di dalam laga tersebut. Laga uji coba tersebut di elat di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sabtu 8 Oktober 2022. Hari ini seharusnya PSMS bertandang ke perserang, apabila Liga 2 tidak dihentikan sementara. Di babak pertama, PSMS mencetak 2 gol, masing-masing melalui Andri Mulyadi dan Fardan Azmi Harahal. Babak pertama tutup dengan keunggulan PSMS Medan, 2-0. Memasuki babak kedua, juru taktik PSMS merombak hampir seluruh punggawa Ayam Kinantan. PSMS berhasil mencetak gol ketiga di laga ini melalui tendangan penalti. Ihsan Can, sah eksekutor sukses menyelesaikan tegasnya. PSMS unggul 3-0. Arrasid, yang merupakan klub pendatang baru di Liga 3 akhirnya berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Melalui tendangan akrobatik, Erik berhasil membobol gawang PSMS. Hingga peluit panjang ditiupkan, tidak ada lagi gol tercipta di pertandingan tersebut. Laga keduanya ditutup dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSMS Medan. Usai laga, pelatih PSMS Iputu Gede mengatakan tujuan dari laga uji coba ini adalah untuk meningkatkan psikologis para pemain, setelah ditundanya Liga 2. Sehingga mereka menerapkan pola permainan seperti di Liga 2 sesungguhnya. Karenanya kita agendakan uji coba ini dan main setting seperti di Liga sesungguhnya. Menang bukan tujuan, tapi lebih meningkatkan psikologis mereka karena Liga ditunda kata Iputu Gede. Sementara itu, pelatih Arashid FC Donny F. Siregar menyebutkan mereka memilih PSMS sebagai lawan tanding karena ingin belajar. Sebab PSMS secara kualitas, berada di atas Arashid FC. Memang PSMS kualitasnya ada di atas kita, jadi kita harus akui, jadi kita main dengan PSMS ingin belajar, bukan soal hasil, karena kalah menang soal biasa, sebut Donny. Dengan melawan PSMS, Donny menuturkan dia bisa mengetahui apa kekurangan tim yang sedang dikelolanya tersebut. Melihat laga ini, Donny mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan. Jadi kita mencari apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang kurang. Itu yang coba kita perbaiki, artinya dari laga ini banyak PR bagi kami. Intinya kami sangat bersyukur bisa uji coba dengan PSMS. Tutupnya, oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan. Yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan, ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan, amin, amin ya robal alamin, ribat sude, horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi, jangan lupa, subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya, dan nyalakan loncengnya juga agar tidak ketinggalan berita terbaru, terima kasih, salam sehat semuanya, amin.